Yeremia adalah imam Israel yang hidup dan bekerja di Yerusalem pada dekade-dekade terakhir Kerajaan Selatan Yehuda. Dia dipanggil sebagai nabi untuk memperingatkan bangsa Israel mengenai konsekuensi buruk atas pelanggaran perjanjian dengan Allah melalui penyembahan berhala dan ketidakadilan. Dan dia bahkan meramalkan bahwa Kerajaan Babel akan datang sebagai hamba Allah untuk mendatangkan keadilan atas Israel dengan cara menghancurkan Yerusalem dan membawa orang-orang Israel ke pembuangan. Dan sayangnya, nubuatan itu menjadi kenyataan. Yeremia hidup dalam pengempungan dan kehancuran Yerusalem dan menjadi saksi terjadinya pembuangan. Nah, kitab ini hadir dengan cara yang sangat menarik. Pasal 36 mengatakan bahwa setelah 20 tahun Yeremia berkotbah di Yerusalem, Tuhan memanggilnya untuk mengumpulkan semua kotbah, puisi dan esainya dan menyimpannya dalam bentuk tulisan yang Yeremia lakukan dengan mempekerjakan jurutulis bernama Baruk yang menuliskan dan mengumpulkan semua materi ini ke dalam sebuah gulungan kitab. Nah, Baruk juga mengumpulkan banyak kisah tentang Yeremia dan dia menghubungkan semua bagian itu bersama-sama. Jadi inilah mengapa kitab ini dibaca seperti sebuah antologi, kumpulan koleksi-koleksi. Semuanya disusun untuk menyuguhkan Nabi ini sebagai pembawa pesan keadilan dan anugerah Tuhan. Kitab ini diawali dengan Tuhan yang memanggil Yeremia untuk menjadi Nabi dan dia diberi panggilan ganda. Dia akan menjadi Nabi bagi Israel, tapi juga bagi bangsa-bangsa. Dan kata-katanya akan mencapu dan merobohkan, tapi juga membangun dan menanam. Dengan kata lain, dia akan melayangkan tuduhan terhadap Israel dan memperingatkan mereka tentang penghakiman Tuhan yang akan datang. Namun dia juga membawa sebuah pesan harapan untuk masa depan. Nah, pembukaan ini dengan sempurna merangkum bagian besar pertama, bab 1 sampai dengan 24. Ini adalah kumpulan tulisan Yeremia sejak sebelum masa pembuangan. Dan pokok bahasanya adalah bahwa Israel telah melanggar perjanjian dengan Allah dan melanggar semua persyaratan kesepakatan yang mereka buat yang tertulis di dalam Taurat. Dan dalam berbagai cara, mereka telah mengadopsi pemujaan terhadap semua Dewa Kanaan, membangun kuil berhala di seluruh negeri. Dan Yeremia mengembangkan metafora penyembahan berhala sebagai persinahan dan menggunakan bahasa pelacuran, seks bebas, dan ketidaksetiaan untuk menggambarkan bagaimana Israel telah memberikan kesetiaan mereka kepada Allah-Allah lain. Yeremia juga berulang kali melayangkan tuduhan terhadap para pemimpin Israel. Para imam, raja-raja, nabi-nabi lainnya, semuanya telah menyimpang. Mereka telah meninggalkan Taurat dan perjanjian yang memiliki akibat yang tragis, ketidakadilan sosial yang meraja lelah. Orang-orang yang paling rentan di masyarakat Israel yaitu para janda, anak-anak yatim piatu, para imigran semuanya dimanfaatkan yang secara nyata-nyata hal ini melanggar hukum Taurat. Dan para pemimpin Israel tampaknya tidak peduli. Pasal terbaik yang menggambarkan semua hal ini adalah pasal tujuh, yang disebut kotbah Yeremia mengenai baik suci. Orang Israel datang untuk menyembah Tuhan mereka di baik suci seolah-olah semuanya baik-baik saja. Tapi di luar baik suci, mereka menyembah Allah lain. Dan beberapa bahkan mengadopsi praktik pengorbanan anak-anak yang mengerikan. Maka Yeremia menyampaikan pengumuman yang tidak biasa. Allah Israel akan datang dalam penghakiman. Dia akan menghancurkan baik suci-Nya sendiri dan menghukum Israel dengan mengirim musuh dari utara. Ini adalah pasukan yang diperintahkan Allah untuk menaklukkan Yerusalem. Dan saat kita terus membacanya, kita akan menemukan bahwa Yeremia sedang berbicara tentang kerajaan Babel yang hebat. Jadi ini semua mengarah pada sebuah transisi di pasal 25. Israel belum berbalik kepada Allah mereka. Jadi pada tahun pertama Raja Baru Babel, Nebuchadnezzar, Tuhan memerintahkan Yeremia untuk mengumumkan bahwa tentara Babel yang sedang menuju ke Israel dan daerah sekitarnya untuk menaklukkan mereka dan membawa mereka ke pembuangan selama 70 tahun. Dia membandingkan Babel dengan piala berisi anggur, diisi sampai penuh dengan murka Tuhan terhadap ketidakadilan dan penyembahan berhala Israel. Dan Tuhan akan membuat Israel dan bangsa-bangsa minum dari piala ini. Nah, pasal ini adalah kunci rancangan buku ini karena semua yang terjadi selanjutnya akan berfokus pada serangan Babel yang akan dilancarkan. Pertama terhadap Israel di pasal 26 sampai 45 dan kemudian terhadap bangsa-bangsa lain di pasal 46 sampai 51. Bagian tentang Israel pertama berisi kisah tentang bagaimana Yeremia memohon kepada Israel untuk berbalik kepada Allah, bagaimana dia memperingatkan mereka sampai detik terakhir, namun para pemimpin Israel terus menolaknya. Bagian ini diakhiri dengan kumpulan besar kisah tentang bagaimana Yerusalem dikepung dan akhirnya dihancurkan oleh Babel, dan tentang bagaimana Yeremia dianiaya sepanjang waktu dan akhirnya diculik lalu dibawa secara paksa ke Mesir oleh sekelompok pemberontak Israel. Nah, di bagian tengah ini, di antara semua kisah kelam tentang bencana dan penghakiman ini, ada kumpulan pesan pengharapan Yeremia tentang masa depan Israel. Jadi Yeremia menangkap ramalan Musa bahwa setelah bangsa Israel melanggar perjanjian dan pergi ke pembuangan, baca ulangan 30, Allah tidak akan meninggalkan umatnya. Sebaliknya, dia akan memperbarui perjanjiannya dengan mereka dan mengubah hati mereka. Yeremia mengembangkan janji ini dengan berkata bahwa suatu saat Allah akan menuliskan hukum Taurat, bukan di atas loh batu, melainkan di hati umatnya sendiri. Allah akan memulihkan pemberontakan bangsa Israel, sehingga suatu hari nanti mereka benar-benar dapat mencintai dan mengikuti Allah sepenuhnya. Sehingga suatu hari nanti Israel akan kembali ke tanah perjanjian, dan Mesias dari garis keturunan Daud akan datang, dan saat itulah semua bangsa akan mengenal Allah Israel sebagai Allah yang sejati. Jadi pasal-pasal ini menunjukkan bahwa meskipun Israel telah murtad, Allah tidak akan membiarkan dosa bangsa Israel menjadi sebuah akhir. Sebaliknya, kesetiaannya sendiri akan membawa pemenuhan janji-janjinya, bagaimanapun caranya. Selanjutnya, kita akan menemukan kumpulan besar puisi tentang bagaimana Tuhan akan memakai babel untuk menghakimi bangsa-bangsa di sekitar Israel, yaitu Mesir, Filistin, Moab, Edom, Amon, Damaskus, Hasor. Dan yang mengejutkan adalah, puisi-puisi yang paling panjang diletakkan di bagian paling akhir, dan semuanya berisi tentang penghakiman Tuhan atas babel. Jadi meskipun Tuhan memakai bangsa ini untuk menjalankan keadilannya, ia tidak mendukung kekerasan dan penyembahan berhala mereka. Jadi babel juga akan berada di bawah standar keadilan Tuhan. Maka Yeremia mencelak kesombongan dan ketidakadilan bangsa ini juga. Nah, babel adalah bangsa yang sangat besar dalam puisi-puisi ini. Dan ini mengingatkan kita pada gambaran babel dari kejadian pasal 11. Babel menjadi gambaran sebuah bangsa yang memberontak. Dalam pengagungan kekayaan dan perang mereka, Tuhan akan menyerahkan bangsa ini ke dalam kehancurannya sendiri. Kitab ini diakhiri dengan sebuah kisah dari bagian akhir Kitab Dua Raja-Raja. Di situ diceritakan tentang serangan terakhir babel atas Yerusalem, bagaimana mereka menghancurkan tembok kota dan membakar baik suci, dan membawa orang-orang ke pembuangan. Kisah ini menunjukkan bagaimana peringatan Yeremia tentang penghakiman dari pasal 1 sampai 24 dikenapi. Tapi kemudian, pasal ini diakhiri dengan sebuah kisah pendek tentang Raja Israel yang tertawan, yaitu Yoyakin, yang merupakan pewaris keturunan Daud. Dan Raja Babel membebaskannya dari penjara, dan menunjukkan belas kasih kepadanya serta mengajaknya untuk makan di meja Raja selama sisa hidupnya. Dan begitulah Kitab itu berakhir. Jadi, ini adalah secerca harapan, dan ini mengingatkan akan janji Yeremia di pasal 30 sampai 33. Tuhan tidak melupakan umatnya atau janji akan datangnya Raja yang akan datang dari garis keturunan Daud. Jadi, meskipun Kitab ini mengandung sejumlah besar peringatan dan penghakiman, bagian penutupnya diakhiri dengan sebuah catatan harapan untuk masa depan. Dan itulah isi Kitab Yeremia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!